Penembakan membabi buta yang dilakukan oleh Jared Lovner di Tucson, Arizona 8 Januari membangkitkan kembali kontroversi seputar kepemilikan senjata. Khawatir akan pengetatan aturan senjata sehari setelah penembakan penjualan senjata di Arizona naik 60 persen. Sekitar 30 persen penduduk Amerika memiliki senjata api, umumnya sebagai alat untuk berburu dan melindungi diri. Banyak pejabat pemerintah dan wakil rakyat yang memiliki senjata, termasuk korban penembakan anggota Kongres, Gabriel Gidford. Larangan kepemilikan senjata di Amerika memang jauh dari realita, karena sudah menjadi bagian dari budaya dan dilindungi oleh konstitusi. Namun setiap kali terjadi penembakan seperti di Arizona, selalu timbul wacana untuk mereformasi aturan kepemilikan senjata, agar senjata itu tidak jatuh ke tangan orang yang terganggu kesehatan mentalnya seperti Jared Lovner. Di Arizona, aturan senjata begitu longgarnya, sehingga siapapun bisa membeli tanpa harus mengurus izin. Pihak pro-reformasi aturan senjata ingin agar setiap pembeli senjata diperiksa dulu kesehatan mental dan catatan kriminalnya. Namun setiap upaya pengetahuan kepemilikan senjata diprotes keras oleh lobby pro-senjata yang sangat kuat, terorganisir, dan berpengaruh besar di Washington. Kongres akan memperdebatkan pemberlakuan kembali aturan yang berakhir tahun 2004 lalu, yaitu larangan penjualan magazin peluru dalam kapasitas besar. Pendukung aturan ini berpendapat jika kapasitas magazin dibatasi, seorang penembak tidak bisa melepaskan peluru sedemikian banyaknya, sehingga menimbulkan jumlah korban besar. Dari Washington demikian laporan tim VOE.